Meraknya pencurian komponen traffic light atau lampu rambu lalu lintas di Kota Palu Membuat pihak Dinas Perhubungan Kota Palu mengambil langkah tegas Dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Setia Susanto menjelaskan Sejauh ini sebanyak 10 baterai traffic light di sejumlah titik telah hilang dicuri orang Selain membuat gangguan pada sistem kelistrikan traffic light Ulah tangan nakal tersebut juga membuat pemerintah daerah merugi Pasalnya pengadaan komponen elektrik itu dananya bersumber dari pemerintah daerah Setia menyebut harga 1 baterai traffic light itu yakni 3,5 juta rupiah Dan hanya ada di Pulau Jawa Setia juga menambahkan tidak hanya baterai atau aki traffic light Pencurian komponen penerangan juga marak di Kota Palu Seperti penerangan taman dan jalan Pihak Dinas Perhubungan menegaskan bersama pihak kepolisian Akan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku Polisi juga diharap segera dapat menangkap para pelaku Apalagi dengan telah adanya rekaman CCTV dari sejumlah titik kejadian Itu masing-masing 2 2 jadi 4 Jadi secara total sampai tanggal 9 ini Ada sekitar 10 terkait dengan traffic light Baterai dicuri Itu semuanya sudah kita laporkan Sudah kita laporkan ke Polres Yang mungkin kita lanjutilah dengan Darmawan Dadar TV Palu Darmawan Dadar TV Palu Terima kasih